Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Reza Paleku Isani Dan kawan saya Eks Benwardo Kimbolon Yang akan mempresentasikan sedikit tentang ERD dan normalisasi data Yang pertama adalah ERD ERD adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan antar entity di dalam database Di dalam suatu ERD berisi tiga komponen Yaitu yang pertama entity, dua atribut, tiga relationship Yang pertama adalah entity Entity adalah objek data yang utama di mana informasi dikumpulkan Biasanya menunjukkan orang, tempat, benda, atau kejadian yang bersifat informasional Contohnya seperti karyawan, departemen, divisi, proyek, lokasi, kealian, dan lain-lain Yang kedua adalah atribut Atribut adalah karakteristik yang ada di dalam entity Yang menghasilkan deskripsi detail mengenai entity Contoh, di dalam entity karyawan terdapat ID karyawan, nama karyawan, alamat, dan lain-lain Kemudian relationship Relationship menghubungan antara satu atau lebih entity Yang digambarkan di dalam bentuk diamond Biasanya menunjukkan hubungan one-to-one, one-to-many, dan many-to-many Dalam simbol ERD terdapat yang pertama Sebagai segi panjang Itu menggambarkan entity Yang kedua Opal menggambarkan atribut Dan yang ketiga Setelah kecepat menggambarkan relationship Yang kedua Normalisasi Akan dijelaskan oleh Akin waktu Oke, saya akan menjelaskan normalisasi Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logika desain Sebuah basis data yang menggambarkan atribut dari suatu relasi Sehingga membentukkan struktur generasi yang baik Tanpa redundansi Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data Sehingga sebagai besar ambiguit bisa dihilangkan Tahapan normalisasi Tahapan normalisasi dimulai dari tahapan paling ringan Yaitu 1NF Sehingga paling ketat 5NF Grutannya adalah 1NF 2NF 3NF Dan BCNF Dan 4NF Dan 5NF Bentuk tidak normal Menghilangkan peluangan grup Bentuk normal pertama 1NF Menghilangkan ketergantungan pasial Bentuk normal kedua Atau 2NF Menghilangkan ketergantungan Tansitif Bentuk normal ketiga Atau 3NF Menghilangkan anomali-anomali Hasil dari ketergantungan fungsional Bentuk dari boyscote Atau BCNF Menghilangkan ketergantungan Multi-poids Bentuk normal keempat Atau 4NF Menghilangkan anomali-anomali yang kisisa Untuk normal kelima Untuk normal kelima Untuk normal kelima Terus Tujuan normalisasi Untuk menghilangkan Kerangkapan data Untuk mengurangi Apa ini? Kompleksitas Untuk memudahkan Komodifikasian data Oke terima kasih Atas konsultasi kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!